Terima kasih pemirsa namasih bersama kami dikabar Kepri. Satu lagi batik khas kota Tanjung Pinang yakni Batik Gurindam Pusaka diluncurkan pada Minggu 15 Desember 2019. Peluncuran Batik Gurindam Pusaka ini dilaksanakan pada puncak dari rangkaian kegiatan Tanjung Pinang Batik Fest 2019. Tanjung Pinang Batik Fest 2019 merupakan kerjasama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul mengapresiasi karya yang dituangkan dalam bentuk corak dan motif batik khas Kota Tanjung Pinang ini. Sebelumnya telah dikenal corak gonggong, sirih, kemunting dan lain sebagainya. Kini sudah ada 12 corak batik yang melambangkan 12 pasal pada Gurindam. Inilah sebabnya diberi nama Batik Gurindam Pusaka. Sahrul berharap melalui event ini dapat menambah semarak lagi geliat ekonomi masyarakat Kota Tanjung Pinang dan menjadi ajang promosi kepada wisatawan. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Tanjung Pinang Juwaria Sahrul mengatakan Batik Gurindam Pusaka ini menjadi ikon dan ciri khas Kota Tanjung Pinang serta dapat dipakai oleh masyarakat swasta di kalangan pemerintahan. Acara yang dilaksanakan sejak 13 Desember ini juga diadakan berbagai kelihatan diantaranya lomba mewarnai untuk tingkat TK, paut dan SD serta lomba melukis di atas kanvas untuk tingkat SMP Dekranasda Expo yang diikuti oleh 25 pelaku IKM Lomba Joget Dangkong tingkat TK dan Paut Workshop Membatik Lomba Cendera Mata dan Souvenir Lomba Fashion Show Batik tingkat ASN Pelajar SMP, SD, TK dan Paut Pelajarkan rasa syukur kepada Allah SWT Batik Kota Tanjung Pinang semakin beraneka corak ini Mudah-mudahan busana batik yang digunakan di istasi baik swasta Terlebih di lingkungan pemerintahan Kota Tanjung Pinang Merupakan batik asli Kota Tanjung Pinang Ada 12 motif Ditambah gonggong yang sudah ada Ditambah dengan kemunting, sirih Mungkin hampir 15 motif batik Saya kira untuk ke depan Untuk ke depan masing-masing sekolah Harus memakai salah satu dari motif batik yang ada ini Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Yang baru saja sama-sama kita saksikan Terima kasih telah menonton!